Intro Menindaklanjuti keinginan Romo Paroki, Romo Penus bahwa umat FX Kuta ini harus bisa mendapat tempat untuk vaksinasi karena beberapa tempat mereka agak kesulitan maka dari kami DPP menindaklanjuti untuk bisa supaya gereja FX itu dijadikan tempat vaksinasi dan syukur kepada Tuhan bahwa hari ini niat dari Romo Paroki itu bisa terlaksana jadi mulai selasa tanggal 20 ini sampai nanti tanggal 22 rencananya karena 23 kemungkinan di cancel kita bisa melaksanakan vaksinasi untuk umat di 10 lingkungan gereja FX Kuta jadi proses untuk mendapatkan tempat bagi vaksinasi di gereja FX ini cukup berliku namun saya berterima kasih kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Badung Kamat, Lurah dan juga Kepala Puskesmas Kuta serta Kaling, Kalian Banjar yang betul-betul mensupport kita lokasi kita ini sehingga kita bisa mendapat tempat untuk vaksinasi di sini dan sampai hari ini sudah sangat cepat berlangsung ya kita asumsi sampai jam 2 mungkin tapi sekarang sudah jam 10, 300 lebih sudah selesai dipaksin jadi tim dari diskes luar biasa dan bekerja dan itu juga bekat dukungan semua pihak dan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung pada Romo Paroki yang sudah begitu antusias supaya umat di Paroki FX bisa mendapat fasilitas vaksinasi ini Saya Romo Venus, Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Franciscus Safirius Kuta mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah bekerjasama dalam mensukseskan vaksin di gereja FX Kuta ini pada hari ini sampai dengan hari Jumat nanti Teristimewa, apresiasi dan penghargaan Terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Terima kasih kepada Kepala Puskes Mas Kuta Camat Kuta Terima kasih juga kepada Kelian Banjar yang sudah bekerjasama dengan pihak gereja untuk memberikan kesempatan kepada umat dan masyarakat sekitar melaksanakan vaksin hari ini, esok dan lusa dan harapan saya semoga kita sesudah divaksin tetap menjaga protokol kesehatan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan supaya kita bisa keluar dari wabah pandemi COVID-19 ini kiranya usaha kita diberkati oleh Tuhan Terima kasih Awalnya saya pikir akan repot karena harus mendaftar ke sana kemari ke lingkungan atau ke banjar atau ke puskes mas setelah menunggu beberapa waktu ternyata gereja menyediakan sebagai fasilitator menyediakan bagi masyarakat khususnya buat umatnya sendiri dan ternyata saya lihat juga masyarakat umum terutama pekerja-pekerja pariwisata di daerah Kuta ini juga bisa vaksin di sini Luar biasa, saya sih bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada panitia, kepada teman-teman yang sudah melayani sampai hari Jumat nanti Menurut saya ini mempermudah terus kesannya juga cepat ya vaksinnya Saya kira tuh bakal lama gitu, ternyata enggak, ternyata cepat banget, kayak tat 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 tat, udah selesai gitu Itu saja sih kesannya saya Terima kasih Ya kesan saya selama vaksinasi di gereja ini pelayanannya bagus, cepat juga, terus terorganisir juga Sama di sini tetap menerapkan protokol kesehatan, sama yang penting gratis juga Terima kasih